Namun, tidak lama setelah melakukan doa, terdengar suara tangisan seorang wanita dari kawasan areal makam tersebut. Ternyata, teriakan dan tangisan tersebut Tribuners datang dari Ibunda dari Brigadir Joshua. Halo Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, otopsi jenazah Brigadir Noprian Syahyosua Huta Barat atau Brigadir J digelar pada hari ini, Rabu 27 Juli 2022. Berikut Tribuners rangkaian prosesi otopsi jenazah Brigadir J. Berdasarkan informasi dari ayah Brigadir J Samuel Huta Barat dan Dirut NSUD Sungai Bahar, otopsi akan dimulai dengan penggalian makam mulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebelum prosesi penggalian makam, akan dilakukan upacara keagamaan dari gereja. Setelah itu, Tribuners akan dilangsungkan penggalian makam oleh 5 orang dari Ormas PBB Pemuda Batak Bersatu yang telah ditunjuk oleh pihak keluarga. Proses otopsi rencananya akan disaksikan satu anggota keluarga antara ayah Samuel Huta Barat atau bibir rohani Siman Juntang. Otopsi berlangsung antara 1 hingga 2 jam. Setelah otopsi, selanjutnya jenazah akan dimakamkan kembali. Fakta baru Tribuners diungkap kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Siman Juntang, ungkap saat pihak keluarga melakukan rapat bersama tim dokter forensik pada selasa 26 Juli 2022 malam. Otopsi ulang atau ekshumasi jenazah Brigadir J hanya bisa disaksikan satu orang perwakilan keluarga. Hal itu disampaikan Kamarudin Siman Juntang selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J usai rapat bersama tim dokter forensik. Sementara itu, jelang otopsi ulang jenazah J pagi ini terlihat puluhan anggota Polri telah berjaga di lokasi makam Jambi pada Rabu 27 Juli 2022 pagi. Otopsi ulang digelar untuk menjawab keraguan atas otopsi yang dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pantauan Tribun News, sejumlah petugas kepolisian terlihat mulai berjaga di sekitaran RS UD Sungai Bahar. 330 personil Polri berjaga di sejumlah titik di RS UD Sungai Bahar dan makam Brigadir J. Sementara itu, Tribun News ibu dari Brigadir J. Rostisi Manjuntang terlihat sangat histeris jelang proses pembongkaran makam di kawasan Muaro Jambi. Awalnya, pihak keluarga yang datang ke lokasi tersebut melakukan doa bersama di sekitar area makam. Namun, tidak lama setelah melakukan doa, terdengar suara tangisan seorang wanita dari kawasan area makam tersebut. Ternyata, teriakan dan tangisan tersebut, Tribun News datang dari Ibunda dari Brigadir Joshua. Tangisan itu membuat keluarga perempuan yang lain juga terlihat menyangis. Berdasarkan siaran langsung dalam tayangan Breaking News di Kompas TV PT, jenazah Brigadir J dimasukkan ke dalam ruangan di RS UD Sungai Bahar. Petugas keamanan pun berjaga di sekitar ruangan otopsi ulang. Tribun dari sementara untuk hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Nobriyansyah Yosua Huta Barat atau alias Brigadir J akan disampaikan oleh Ketua Tim Dokter Forensik, Dr. Ade. Hal ini disampaikan oleh KD Fumas Mori Irjen Dedi Prasetyo kepada Awak Media di RS UD Sungai Bahar pada Rabu 27 Juli 2022. Dikatakannya Tribun News Tim Forensik berasal dari berbagai rumah sakit dan universitas. Terkait jumlah pastinya, ia menyebut akan disampaikan langsung oleh Dr. Ade. Well Tribuners, sekian berita terkini yang lagi hype banget. Don't forget check this one below. Please like, comment, and subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan berita terkini yang lagi hype banget. Bersama aku Mega Setia, see you on the next hype and thank you for watching.